BGTV, Sumatera Selatan, Bagaimana David? Bagaimana juga dengan rekan-rekannya, biar kita bisa menghentikan hantu-hantu. Rekan-rekan pejabat utama dari Pestatut Kalimantan, Pak Kabak Tok, Pak Kabak Sunda, Pak Kabak Lem, para Nasat, rekan-rekan Kaposek, para pepira, betul-betul dengan memanjakan puji syukur, dan berhormat kuat Allah, pada malam hari ini, kembali kita bisa bertemu pada forum ini, tidak lain dan tidak bukan adalah acara buka puasa bersama, baik dari kami, para anggota Pestatut Kalimantan, dengan rekan-rekan elemen mahasiswa, dengan rekan-rekan jualistik Kota Kalimantan, yang tidak lain dan tidak bukan bagian daripada berita Allah SWT, di dalam rangka untuk meningkatkan harbu binanas, khususnya dalam menjalin syukur lahir, di amalan kita sesama Pak Manusia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih, sebelumnya atas partisipasi, kehadiran rekan-rekan sekalian, pada kegiatan buka bersama ini, tentunya dengan kehadiran rekan-rekan, dan mengindikatakan hubungan kita yang selama ini sudah terjadi, dapat kita temuk dengan baik, tentunya dengan segala suasana, yang pada akhirnya, kita semua bisa menyadari, bahwasannya, dalam satu proses kehidupan, dibutuhkan dan diperlukan sarana komunikasi di antara kita sesama manusia. Komunikasi yang dimaksud tidak ada dan dibukan adalah bagian daripada kesetiaan berian kita menyapa, saling menyapa, walaupun tidak ada suatu muatan ketentingan yang ada, kami tidak berteguh sapa, bagian daripada sebuah perintah bahwa Allah SWT, diberikan untuk menjaga kekuat islami yang kita, khususnya emak muslim dan muslimah, dan secara umum, seluruh pilihan peragaman yang ada di lingkungan kita masing-masing. Rekan-rekan kalian yang seluruh hati, kami berharap ke depan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi di antara kita sama yang bisa kita cekatkan. Saya kira-kira percaya kita semua bisa, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tanpa ada satu komunikasi. Oleh karena itu, dengan modal kita bersama-sama sudah saling menang, sudah bisa memahami. di antara kita, kami berharap pada saat yang nanti, kita akan bisa melampirkan pribadi kita untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih baik, tidak akan untuk membantu insya manusia mengambil satu kehidupan dan satu, satu, maupun satu tempat, sudah melaksudkan kegiatan sosial yang dilaksanakan. Rekan-rekan kalian yang seluruh hati, saat ini kita sudah memasuki minggu pembucu, akhir di bulan Ramadan, sebagaimana sunnah Rasulullah, 10 hari terakhir, 10 Ramadan, tentunya kita bisa meningkatkan sepertimbang rasa turmanan kita dengan cara salah satunya begini kita berdaul, kita berusia, dan pada akhirnya kita bersama-sama bisa menongkos pada hari ini yang malam ataupun hari kemenangan, yaitu Heweh Ibu Kipri 1445 Hijriah. Tugas kita ke depan masih cukup banyak, kita yang lagi di sini berpartisipasi untuk bagaimana menciptakan membuat Kota Kaleban sangat mungkin, dengan kode mungkin. Dengan demikian, dengan rasa kebadinan, ya adalah kita sesama, kita bisa menciptakan, mendinginkan suasana Kota Kaleban sebagai batu tujuan akhir, yaitu dari Kota Kaleban, Darussalam. Saya kini, rekan-rekan dari tahun ke tahun bisa merasakan suasana itu. Memang kami yang ada di Restor Kaleban memiliki tipikal ketumpinan cara yang tentunya tidak bisa disamakan. Namun, percaya kami, yang ada di Restor Kaleban ini, tujuan kami bersama-sama dengan rekan-rekan yang menciptakan 1.000 kehidupan yang sebaik mungkin sehingga aparat pemerintah Kota Kaleban akan terbantu dengan kehadiran khususnya rekan-rekan mahasiswa, demikian juga hubungan rekan-rekan dari sumberan. terima kasih. Dekatkan kalian yang berhormati, tentunya tidak panjang tidak lebar penyambutan yang bisa sampaikan. Sekiranya, apabila dalam penyambutan ini masih banyak kekurangan, mengurangkan untuk di maafkan yang sebesar-besarnya, karena semua itu adalah bagian terbatasan kami. Demikian juga kepada Allah, kepada wasalah Tuhan yang maha kuasa, saya maha aduh. Demikian, kurang-kurangnya saya maaf saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Alhamdulillah.